assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu salam sederiri CV sodor toko Senapanangin terbesar kedua di dunia ini Senapanangin enak CV sodor Oke teman-teman di video kali ini kita mau tes akurasi Senapanangin bocak predator malabar Oke mantap sekali ini kita tes akurasi kurang lebih jaraknya 25 meter untuk peluru yang cocok pakai Hercules mantap sekali pakai Hercules beratnya 13,6 Green mantap sekali untuk anginnya ini di 2500 PSI mantap sekali untuk larasnya pakai laras ya 2 S4 pokoknya yang malabar pakai 2S Oke kita mau tes akurasinya dulu disimak enggak baik-baik videonya itu titiknya ada banyak banget ini kita mau buat lagi Oke kelihatan itu ya teman-teman disitu Oke nah nah itu itu titiknya Oke kita buat supaya besar biar jelas Oke ini dropping ruwapet banget temen-temen mantep sekali oke grouping ruwapet banget temen-temen mantep sekali oke mantap temen-temen pelung oke just tambahin lagi mantep pelung satu lubang mantep sekali temen-temen oke oke mantep pelung satu lubang lagi oke kita tambahin lagi oke mantep sekali temen-temen tak tambahin satu kali lagi itu pas di lubang temen-temen mantep oke oke mantep sekali nah itu lubangnya jadi besar sekali itu ya nah ini lubangnya mantep banget nah ini untuk senapannya mantep sekali predator bucap malabar pakai popor lipatnya untuk cara lipatnya gua ma sekali nah ini ada titik kunci kecil disini nah ini tinggal di dorong ke dalam nah udah bisa melipat sendiri mantep untuk setelahan power udah ada di luar teman-teman mantep sekali ini varian warna biru terbaru oke mantep sekali ini mau kita bahas lagi tentang spek dari bocah predator malabar ini mantap oke teman-teman nah tadi kalian udah lihat ya penampakan tes akurasi dari senapan angin bucap predator malabar yang sangat ganteng sekali unitnya ini yang varian terbaru ada warna biru hitam mantep sekali ini ya ready biru hitam ini cuma dua unit saja nah jadi siapa cepat dia yang dapat seperti itu oke sekarang tadi udah lihat tes akurasinya sekarang kita mau bahas sedikit spek dari senapan angin bucap predator malabar kemarin kemarin sudah tapi biar teman-teman tambah ingat dan juga tambah mantap lagi tentang senapan angin bucap predator malabar ini oke sebelum itu saya lanjut jangan lupa di klik tombol subscribe dan tombol loncengnya biar CV asus tambah maju tambah berkah tambah barokah lancar terus amin oke teman-teman kita bahas dulu mulai dari larasnya soalnya nyawa dari senapan angin itu adalah dari laras kalau larasnya udah rusak ngaca wah senapannya udah mati gak bisa digunakan lagi apalah daya kalau senapan angin tanpa laras seperti itu temen-temen oke untuk larasnya ini menggunakan laras H2S super mantep sekali udah 13 salur 12 panjang 60 cm mantep sekali kaliber masih kaliber 4,5 mm meskipun kaliber 4,5 teman-temen ini buat berburu tadi atau yang lain buat spek big game cocok banget kalau kenaria fatal pasti mati untuk senapan angin bucap predator malabar ini mantep banget oke untuk larasnya H2S super peluru yang cocok pakai Hercules selain Hercules wah gak cocok temen-temen nanti terjadi hal yang tidak diinginkan akurasinya rubah ngaca atau terjadi bisa alurnya rusak nanti malah gak bisa dipakai seperti itu jadi cocoknya Hercules ya Hercules terus kalau JBI JBS terus nah ini cocoknya Hercules ya Hercules terus seperti itu temen-temen oke mantep banget larasnya laras H2S super mantep banget untuk cara merawat larasnya kalian bisa pakai diolesin oli minyak sayur atau yang lainnya itu bisa sekali oli dimasukkan dari depan biar sampai belakang nanti ditembakkan biar nyembur nah itu alurnya biar gak karatan atau gak gak pakai buat berburu temen-temen nah itu minimal satu hari diisi satu peluru biar alurnya tetap terjaga tanpa ada kotoran-kotoran di dalam biar akurasinya tetap mantep seperti itu oke itulah cara merawat larasnya bisa pakai semua minyak semua oli bisa yang yang penting biar tidak karatan seperti itu oke terus di luar laras temen-temen ini udah ada serobong serobong udah dua-dua nah ini udah ada variasi bolong-bolongnya mantep sekali jadi kelihatan ganteng banget mantap oke terus di depan laras juga ada penutup laras atau pengganti perdamnya atau manzil bahasa kerennya seperti itu oke terus kita lanjut ke tabungnya tabungnya ini masih menggunakan tabung GSM import dari Taiwan mantep sekali ini tabung yang lagi booming lagi fenomenal di dunia senapan ini memang kelihatan lebih elegan lebih sangar di unitnya untuk kapasitas kapasitas anginnya masih 2700-2800 psi untuk kapasitas sebanyak itu bisa berapa kali tembak mas nah kalau buat setelan slow dia bisa 40-50 kalian kalau buat full power ini diputer sampai pol mentok full itu biasanya 20-30 kalian udah habis itu kalau buat berburu hama yang big game buruan-buruan besar itu mantep kalau di full power baby pasti mati kalau kena area fatalnya seperti itu mantep banget aman angin 2700-2800 psi nya untuk cara merawat tabungnya temen-temen ini gampang banget yang penting kalian jangan sampai kehabisan angin minimal kalau udah 1000 PSI langsung buruan diisi 1500 langsung segera diisi biar nanti valepnya aman gak ada kebocoran seperti itu temen-temen mantep sekali kan itu cara merawatnya gampang banget memang jangan sampai kehabisan angin kalau dari sini biasanya angin bisa isain itu 1500 atau gak ya minimal ada 1800-an nah itu gak sampai 2000 kalau kalau sampai 2000 biasanya sering terjadi kebocoran di jalan soalnya yang nahan anginnya kan dari seal seal itu terbuat dari karet temen-temen ada kalanya seal ya memang ada yang robek biasanya kan di jalan kena panas atau goncangan-goncangan yang lainnya nah itu biasanya terjadi kebocoran lewat tabung tapi tenang saja di CVSodor kita udah bawain spare partnya kalau ada kendala apapun langsung hubungin kami kita pandu dari sini untuk cara menggantinya atau yang mana atau kalian bisa kembalikan unitnya juga bisa tapi tenang saja di CVSodor semua bergaransi ada garansi akurasi 2 minggu garansi tabung 2 bulan mantep banget untuk garansi akurasi 2 minggu ini garansi ada juga garansi tabung sampai 2 bulan mantep banget oke kita lanjut lagi ke pengisian anginnya nah untuk pengisian angin pakai mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep banget tanpa kupler tambahan lagi langsung dicolokkan saja ke selang pompanya untuk panometer ada di bawah nah ini kemarin ada ya request poper lipat setelan luar udah ada terus juga manometer ada di bawah nah ini teman-teman yang komen kemarin udah ada barangnya poper lipat setelan power di luar manometer di bawah mantep sekali ini oke untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 pembuatan semi CNC untuk dalemannya wah daleman terbaru ini teman-teman daleman stainless sudah tapi ini pembuatan masih semi CNC ya hammernya udah stainless ini mantep sekali cancel kokang bisa kanan dan juga bisa dikiri mantep banget ini daleman hammer udah stainless mantep sekali pembuatan masih semi CNC nah untuk chamber masih dural seri 6 tapi dalemannya udah mantep daleman stainless jadi lebih awet kena air hujan lebih mantep nggak bakal karatan kalau jenis stainless mantep sekali teman-teman oke untuk tarikannya menggunakan tarikan sheet lever mantep banget tinggal ditarik gini balikan tembak oke banget magazine udah ada nah ini magazine dan juga single shoot nanti kalian dapat bonusnya juga oke mantep banget biasanya kan single shoot nggak saya sebut tapi single shoot tetep kita bawain teman-teman biar kalian yang nggak suka yang nggak suka pakai magazine bisa pakai single shoot mantep banget oke untuk trappingเข NEW trikernya udah menggunakan trik placement mantep sekali udah menggunakan trikker mets ini dalemannya yang bikin kakat teman-teman dalemannya udah daleman stabilis mantep sekali ini Daleman udah daleman stabilis meskipun semuanya belum full CNC belum stainless semua dari trigger atau setelan power nah ini hammernya udah hampir stainless mantep banget ini bikin kaget nah ini daleman hammer udah stainless jadi awet banget Oke untuk setelan power udah di luar ini setelan power udah di luar popernya popor lipat mantep sekali ini nanti besok-besok dibuatin seperti ini semua biar temen-temen bisa milih antara popor lipat yang setelan dilu di dalam dan juga di luar mantep sekali pokoknya kalian the best Oke mantep sekali untuk handgrip nya pegangannya menggunakan handgrip ori mantep sekali dan untuk popernya popor GTR semua gak ada yang popor dangkul ini bisa maju dan mundur mantep sekali teman-teman Oke untuk di bawah ini juga bisa buat memasang bipod mantep sekali ini bisa dipasang bipod untuk real teleskopnya ini real 11 atau 12 untuk dibawahnya juga bisa ini di dicopot juga bisa pasang telenya dibawah pun juga bisa mantep sekali teman-teman Oke extension valve juga ada di depan sini mantep sekali ini kalau extension extension valve nya diganti stainless setelan power stainless wah udah hampir jadi full CNC mantep sekali ini masih semi-seny tapi yang bikin kaget baru saya baru tahu saya ini daleman stainless teman-teman hammernya stainless mantep Oke nah udah semuanya ya teman-teman dari mulai segi tabung laras dan juga chamber yang paling penting biasanya teman-teman itu ditanyakan chamber nah untuk semi-seny atau full CNC ini semi-seny dual seri 6 mantep sekali Oke untuk jari akurasi untuk jenis laras H2S ini predator biasanya 50-70 meter grouping rapet mantep sekali gak nitik-nitik amat tapi kalau kena kepala burung pipit pasti kena seperti itu tinggal kalian sekilnya bagaimana kalau buat berburu lontreng itu kalian harus ditaksir anginnya terus juga setelan power itu juga penting ya jadi kalian nanti tinggal bedikannya pas atau tidaknya itu tergantung skill kalian sendiri seperti itu Oke udah jelas semuanya tinggal kalian order untuk harganya promo di bulan Mei harga 4 juta pilih bonus suka-suka ada juga ada kaos tripod peluru satu kaleng pilih salah satu dari itu nanti kalian dapat subsidi ongkir-ongkirnya cuma 100 ribu rupiah dengan harga 4 juta rupiah mantep sekali Oke cara pembelian juga gampang banget bisa COD keberi tempat charlat foto KTP bisa juga transfer langsung lunas mantep sekali Oke langsung aja hubungi nomor saya dibawin 123 saya yang pegang semua Oke terima kasih yang sudah menyimak video ini jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya semoga kalian panjang umur sehat selalu rezekinya lancar mantep sekali Oke terima kasih saya Aris Kinjam berlupa kami tundur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu obis salam seder dari CVS Sodor toko Sena Penangin terbesar kedua di Indonesia ingat Sena Penangin ingat CVS Sodor